Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA SMP tahun 2023 dan ini merupakan video ketiga. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kita lihat soalnya berdasarkan gambar berikut, total nilai GGL atau nilai total GGL dan hambatan dalam susunan baterai tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita diberikan suatu rangkaian baterai dan kita tahu baterai yang disusun seperti ini berarti rangkaiannya adalah rangkaian yang paralel. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu itu rangkaiannya berupa rangkaian apa dan ini rangkaiannya paralel. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa rangkaiannya tersebut adalah rangkaian paralel, maka GGL totalnya, E total, kita tulis GGLnya dengan huruf E, simbol E. E totalnya itu sama dengan E itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan baterai tersebut punya GGL yang nilainya masing-masing E dan dirangkaian paralel, maka GGL totalnya ya sama dengan E untuk satu baterai. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel tegangannya itu sama. Dengan catatan ya, ini bisa kita pakai kalau nilai GGL masing-masingnya harus sama. Kalau berbeda gimana? Ada caranya sendiri kalau misalkan E-nya berbeda ya. Kemudian, apa yang terjadi dengan hambatan dalamnya atau R kecilnya? Nah, kita tahu bahwa R kecilnya ini juga disusun paralel. Maka karena R kecilnya disusun paralel, kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari hambatan pengganti secara paralel. Yaitu 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R kecil 1 yang di atas atau yang di bawah dulu boleh ditambah dengan 1 per R, ditambah dengan 1 per R. Atau kita dapatkan 1 per R paralel sama dengan, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya ya, 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 per R. Kali sirang berarti kita dapatkan R sama dengan 3 R paralel yang berarti R paralelnya adalah 1 per 3 R. Atau boleh juga kita tuliskan R per 3. Nah, di sini kita sudah dapatkan jawabannya bahwa GGL totalnya itu adalah E dan hambatan dalam totalnya adalah R per 3 ya. Maka kalau kita pilih jawabannya adalah jawaban of C. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, sonar frekuensi tinggi adalah teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut sebab kedalaman laut dapat ditentukan hanya dengan mengukur beda waktu antara bunyi yang dipancarkan dan pantulannya. Oke, jadi soal ini membahas tentang aplikasi bunyi ya dalam kehidupan sejari hari, salah satunya adalah untuk mengukur kedalaman laut ya. Bagaimana mekanismenya? Kita akan bahas ya pada soal ini. Jadi misalkan kita memiliki, ini permukaan laut ya, ini permukaan laut. Kemudian pada bagian permukaan ini ada suatu kapal peneliti misalkan ya kapal yang dipakai untuk meneliti berapa kedalaman laut ini dan bagian bawah ini adalah dasar lautnya. Nah, yang terjadi adalah atau mekanisme adalah pada kapal ini dipancarkan gelombang bunyi ya. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa sonar itu merupakan gelombang bunyi. Jadi dia itu adalah gelombang bunyi atau gelombang suara yang frekuannya cukup tinggi. Nah, sonar ini dipancarkan nih dari kapal ini ke mana? Ke bawah ya. Jadi sonarnya akan dipancarkan kita gambarkan sebagai visualisasi gambarnya misalkan dalam bentuk gelombang transversal seperti ini ya. Meskipun bunyi itu sebenarnya gelombangnya longitudinal ya. Nah, ini adalah gelombang yang dipancarkan dari kapal menuju ke dasar laut seperti ini. Nah, setelah nyampe di dasar laut ini dia akan tidak bisa masuk lagi ya karena di sini sudah sampai dasar maka apa yang terjadi? Gelombang ini akan mengalami peristiwa yang disebut sebagai refleksi atau pemantulannya karena bunyi juga bisa dipantulkan. Maka gelombangnya dia akan memantul ya. Kita gambarkan dengan warna yang lain ya untuk gelombang pantulnya kita gambarkan misalkan pakai warna biru seperti ini. Dia akan memantul dan kembali di kapal. Nah, pada kapal ini sudah disedia yang namanya detektor ya. Detektor itu untuk mendeteksi. Untuk mendeteksi sinyal dari gelombang bunyi yang nyampe kembali di kapal. Nah, artinya gelombang bunyi ini akan merambat pada medium yang seragam. Misalkan di sini mediumnya medium air. Berarti kalau misalkan dia menempuh jarak yang dari atas ke bawah ini. Misalkan jaraknya adalah S ya. Maka kita bisa menghitung kan selang waktu ditembakannya sinyal dengan selang waktu diterimanya sinyal kembali. Kita misalkan T ya. T itu adalah waktu yang ditembakkan sama waktu yang menerima kembali. Maka kita bisa hitung S itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, tapi ingat di sini bunyi itu melewati S ini berapa kali? Dua kali kan? Pada saat dia turun dan pada saat dia naik. Maka persamaan ini kita tulis dua S. Artinya pada saat turun dan naik. Nah, S ini adalah kedalaman laut. Artinya jika kita mengetahui kecepatan bunyi di laut, kan sudah ada datanya. Dan kita mengetahui waktunya. Maka dengan mudah kita bisa menghitung nilai S-nya. S itu lain adalah kedalamannya. Yaitu dengan cara S itu sama dengan V kali T dibagi dengan dua. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Sonar frekuensi tinggi adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut. Berarti ini pernyataan yang benar. Jadi pernyataan pertama ini benar ya. Nah, maka kita pilih jawabannya kalau tidak A ya berarti B kemudian bisa juga C ya. Jadi A, B, C yang jelas D pasti salah. Kemudian yang kedua sebabnya. Nah, kedalaman laut dapat ditentukan dengan hanya mengukur beda waktu antara bunyi yang dibancarkan dan pantulannya. Ya, betul ya. S-nya bisa kita tentukan dengan cara menghitung waktunya saja. Nah, lalu V-nya bagaimana? Karena kecepatan bunyi di udara itu sudah merupakan data yang ada dan bisa kita pakai secara langsung ya. Jadi kecepatan bunyi di air, maaf, bukan di udara ya. Ini di air, datanya sudah ada. Nah, maka dengan menghitung T kita bisa mengetahui kedalamannya. Maka yang pernyataan ini juga benar. Dan pernyataan pertama, pernyataan kedua itu benar dan benar ada hubungan sebab-akibatnya. Maka kita pilih jawabannya adalah jawaban A seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah titik-titik ya. Oh, maaf. Ini ada pilihan. Kita diminta untuk mencari apa ini. Di antara faktor di atas yang dimungkinkan bukan merupakan faktor alam ya. Jadi kita mencari yang bukan faktor alam. Nah, kalau kita lihat sekilas, pilihan yang jelas-jelas bukan faktor alam adalah yang nomor 5 ya. Yaitu ledakan dinamit. Maka kita pilih jawaban yang ada 5-nya. Berarti jawabannya kalau tidak C adalah D. Karena di situ ada yang nomor 5. Dan ini yang harus benar ya. Kemudian kita cek untuk nomor 4. Letusan gunung api. Nah, letusan gunung api itu juga jelas faktor alam ya. Berarti yang ada 4-nya ini jelas salah nih. Ada 4-nya salah, ada 4-nya salah. Kemudian yang nomor 2. 2 itu adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini mungkin juga karena alam, mungkin juga karena ulah manusia ya. Jadi kalau tanah longsor itu bisa juga diakibatkan karena faktor manusia. Tetapi kalau kita lihat jawaban yang lainnya ya. Misalkan nomor 1. Pergeseran lempeng bumi. Nah, pergeseran lempeng bumi itu nggak mungkin campur tangan manusia. Karena dia ada di dalam perut bumi. Jadi ini jelas salah nomor 1 itu. Kemudian nomor 3 itu glecher. Glecher itu kan mencairnya S ya. Jadi ini juga pasti salah. Kemudian yang nomor 4 dari 7 sudah salah. Yaudah, jelas jawabannya pasti yang opsi D ya. 2 dan 5. Nah, seperti itu. Karena tanah longsor mungkin saja diakibatkan bukan karena alami dia longsor. Tapi karena misalkan manusia melakukan pengerukan. Melakukan apa. Jadi dia bisa longsor tanahnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada tabel berikut diberikan informasi mengenai titik leleh dan titik beku beberapa bahan. Oke, titik leleh dan titik beku ya. Mungkin maksudnya ini bukan leleh dan beku tapi didih ya. Karena titik leleh dan titik beku itu sama saja ini. Berarti kemungkinan adalah titik didih ya. Sebagaimana tabel di sini. Jadi didih. Kemudian yang satunya adalah titik leleh atau titik beku. Ini sama. Oke, di sini ada bahan M, N, O, P, Q, R. Kemudian pada temperatur ruang bahan. Oke, kita disuruh memilih jawaban yang benar ya. Nah, temperatur ruang itu berapa? Temperatur ruang itu sekitar 25 derajat Celcius ya. 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Ya, normalnya 25. Ya, kalau suhunya tidak sedang panas atau tidak sedang terlampau dingin. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah benda M atau bahan M ya. Bahan M itu memiliki titik lelehnya. Biar mudah kita gambarkan seperti ini. Oke ya, kita buat seperti ini. Dan kita buat batasnya untuk bahan M itu. Dia memiliki titik leleh negatif 40 derajat ya. Negatif 40 derajat Celcius. Kemudian titik-titiknya adalah 350 derajat Celcius. Nah, kita akan lihat. Titik M itu berarti pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius di sini. Dia pasti bentuknya adalah dia akan membeku ya. Akan membeku. Kemudian pada suhu 350 derajat Celcius ini dia akan menjadi uap atau akan menjadi gas ya. Jadi di sini akan menjadi gas. Kemudian di sini akan menjadi beku atau padat ya. Nah, asumsinya berarti kita perlu pakai asumsi di sini ya. Asumsinya adalah bahan M kemudian NOPQR itu semuanya bahan yang sifatnya cair ya. Jadi dia sifatnya cair karena dia bisa berubah menjadi gas dan berubah menjadi padat ya. Oke, sekarang kita lihat suhu 25 derajat. Itu kan ada di sini nih. Suhu 25 derajat kita misalkan ada di sini. Nah, berarti dia belum menguap atau belum mendidih. Dan dia juga belum membeku. Artinya pada saat suhu 25 derajat dia bentuknya cair. Berarti suhu M ini, ya maaf bahan M ini nanti akan berbentuk cair. Benar ya. Yang ada nomor satunya jelas benar. Jadi jawaban kemungkinannya adalah A, B, atau D. Sekarang kita lihat untuk O dulu ya. Oh, maaf. Ini belum tentu benar karena kita belum cek yang O-nya. Kita lihat untuk O itu, titik bekunya itu 7 derajat Celcius. Nah, ini 7 derajat Celcius. Kemudian titik lelehnya adalah 59. Nah, ternyata masih sama ya. 59 derajat Celcius. O itu di 25. Berarti dia masih di rentang yang cair. Maka yang nomor 1 itu adalah jawaban yang benar. Kemudian yang nomor 2, N. N itu titik lelehnya minus 138. Jadi ini minus 138. Kemudian titik didihnya itu minus 35. Nah, jadi dia masih minus 35 itu sudah mendidih. Minus 35 derajat Celcius. Ini minus 138. Nah, ini tadi bahan kita tulis dulu ya. Ini M, kemudian ini N, kemudian yang ini O ya tadi. Ini O, kemudian yang sekarang bahan N ya. Bahan N. 25 derajat itu adanya di sini kan. 25 derajat itu di atas sana. Padahal titik bekunya itu minus 138. Dan titik didihnya itu minus 35. Berarti dia sudah di atas titik didihnya. Maka otomatis bahan N ini pasti bentuknya pada suhu ruang itu sudah dalam bentuk gas ya. Jadi N itu wujudnya harus gas. Kenapa? Karena dia sudah pada suhu 25 derajat Celcius. Dia sudah di atas titik didihnya. Jadi dia berbentuk gas harusnya. Maka yang ini selasih salah. Karena dia bilang berbentuk padat. Nah, sekarang ada nomor 2-nya pasti salah. 2 salah. 2 salah. 2 salah. Yaudah, pasti jawabannya adalah yang B kan. Tapi kita coba cek. Untuk B itu kita harus membuktikan bahwa nomor 3 benar. Nomor 3 itu adalah Q berbentuk padat. Kita lihat untuk Q itu titik lelehnya 55 derajat Celcius. Jadi titik bekunya di sini 55 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didihnya itu 160. 160 derajat Celcius. Nah, ini adalah bahan Q. Nah, kalau seperti ini berarti 25 ada di mana? 25 itu kan berarti di bawah 55. Berarti di sini ya 25 derajat Celcius. Nah, dia di bawah titik bekunya. Apa yang terjadi? Kalau di bawah titik bekunya maka bentuknya harus berbentuk padat. Berarti bahan Q itu berbentuk padat adalah pernyataan yang benar. Maka jelas jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi seperti itu cara mengalirisannya. Ya, oke ya. Jadi pada video ini kita bahas sampai nomor yang ini dulu. Bagian yang menentukan titik suhu atau menentukan wujud suatu zat ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya pada video-video yang lainnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.